La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Mau nanya dong Kalau buku nikah kerendam air Bikin lagi apa nikah lagi Saya bingung mau jawab Demi Allah ini saya bingung mau jawabnya Saya bingung Lalu saya cari hadis nabi Saya cari tafsir ibnu kasir pun gak ada jawaban Pakai tafsir logika akal Lalu saya jawab Kalau yang cuma kerendam adalah buku nikah Sabar dengan istri yang bawel Tapi kalau istrinya di kerendam Boleh nikah lagi Bener gak? Kalau buku nikah yang kerendam Sabar dengan istri yang bawel Cerewet karena itu ladang ibadah buat suaminya Betul Makanya seorang ulama bercerita seperti ini Kalau saya istri saya lagi marah Saya bersyukur Kok bisa? Bersyukur Dengan marahnya dia sabarnya saya Saya sedang dihujani pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau istri saya lagi gak marah Sampai nyenengin istri Kudung ajak ke mall Contoh nih ibu kagak marah Ibu kagak marah Ibu baik banget sama suami Nyenengin suami Suami yang baik Nyenengin istri Ajak ke mall Ke toko emas Bener Tapi kalau istri lagi marah Pak lurah Pak lurah diem aja Itu keujanan pahala dari Allah Subhanahu Makanya maaf nih Ibu Pak Kalau di depan istri jangan banyak omong Diam aja udah Bener Serius Lebih-lebih kalau istri minta emas Diam aja udah Karena diamnya sendiri adalah emas Kata istrinya Maaf biasa manggil apa bu? Yayang apa Bet Abis Enggak serius Ini mah apa Apa tuh Bapak Pak Minta emas Pak Bapak aja Diam aja pak Pak Minta emas Diam aja Istrinya sewa Pak Minta emas Diam aja Ibu Kata pak ustad Diam itu emas Saya diem Saya udah ngasih emas sama ibu Tapi ini ilmu Jangan dibawa kemana-mana ya Kasian bini kita Gak punya emas Ntar Karena nih ilmu saya amalin Ibu kalau ketemu istri saya Masya Allah Anting kagak ada Gelang kagak ada Cincin kagak ada Lakinya diem mulu Kalau minta emas Laki diem mulu Iya Lakinya diem mulu Lakinya diem mulu